Intro Hai teman-teman semua Dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal Tes potensi skolastik kemampuan kuantitatif Oke ini dia soalnya Nilai dari sin 210 derajat Kali kos 150 derajat Adalah A per B akar C Dengan A, B, dan C Merupakan bilangan bulat positif Besaran P adalah Keliling persegi panjang Dengan panjang 24 cm Dan lebar 8 cm Besaran Q adalah Nilai dari Buka kurung A Plus B Plus C Tutup kurung pangkat 2 Hubungan P dan Q Adalah titik-titik-titik Oke Dari tabel di atas Diketahui Besaran P adalah Keliling persegi panjang Dengan panjang 24 cm Dan lebar 8 cm Dan besaran Q Adalah nilai dari Buka kurung A plus B plus C Tutup kurung pangkat 2 Oke Kita akan mencari Nilai dari Besaran P Yaitu Keliling persegi panjang Dengan panjang 24 cm Dan lebar 8 cm Dan lebar 8 cm Besaran P Keliling persegi panjang Sama dengan Sama dengan 2 Buka kurung Panjang plus Lebar Tutup kurung Sama dengan 2 Buka kurung Panjang Sama dengan 24 cm Dan lebar 8 cm Maka Panjang plus lebar Sama dengan 24 Plus 8 Tutup kurung Sama dengan 2 Buka kurung 24 Plus 8 Tutup kurung Sama dengan 32 Tutup kurung Sama dengan 2 kali 32 Sama dengan 64 cm Maka Nilai dari Besaran P Besaran P Adalah 64 Keliling persegi panjang Dengan panjang 24 cm Dan lebar 8 cm Besaran P Sama dengan 64 Ditulis angkanya Saja Tanpa Satuan Sentimeter Berikutnya Besaran Q Nilai dari Buka kurung A Plus B Plus C Tutup kurung Pangkat 2 Oke Kita akan Mencari Nilai A B Dan C Dari soal Di atas Diketahui Nilai dari Sin 210 Derajat Kali Cos 150 Derajat Adalah Adalah A per B Akar C Kita tulis Ulang lagi Besaran Q Sin 210 Derajat Kali Cos 150 Derajat Sama dengan Sin 210 Derajat Sama dengan Berapa Oke Sin 210 Derajat Derajat Dapat kita pecah Menjadi Sin 180 Derajat Plus 30 Derajat Terletak Di Kuadran 3 Untuk Kuadran 3 Tanda Trigonometri Yang positif Adalah Tan Positif Maka Sin 210 Sama dengan Sin 180 Plus 30 Berubah Menjadi Min Sin 30 Derajat Sama dengan Min Setengah Maka Sin 210 Derajat Sama dengan Min Setengah Kali Cos 150 Derajat Sama dengan Cos 150 Derajat Dapat kita pecah Menjadi Cos 90 Derajat Plus 60 Derajat Terletak Di Kuadran 2 Untuk Kuadran Kedua Tanda Trigonometri Yang positif Adalah Sin Positif Maka Cos 150 Derajat Sama dengan Cos 90 Derajat Plus 60 Derajat Berubah Menjadi Min Sin 60 Derajat Sama dengan Min Setengah Akar 3 Maka Cos 150 Derajat Sama dengan Min Setengah Akar 3 Sama dengan Min Setengah Kali Min Setengah Akar 3 Sama dengan 1 Per 4 Akar 3 Dari Soal Di Atas Nilai Dari Sin 210 Derajat Kali Cos 150 Derajat Adalah A Per B Akar C Maka Berapakah Nilai A B Dan C Untuk Hasil 1 Per 4 Akar 3 Nilai A B Dan C Masing-masing Sama Dengan Nilai A Sama Dengan 1 Nilai B Sama Dengan 4 Dan Nilai C Sama Dengan 3 Berikutnya Yang Ditanyakan Dari Besaran Q Adalah Nilai Dari Buka Kurung A Plus B Plus C Tutup Kurung Pangkat 2 Untuk Nilai A B Dan C Masing-masing Sama Dengan A Sama Dengan 1 B Sama Dengan 4 Dan C Sama Dengan 3 Maka Nilai Dari Buka Kurung A Plus B Plus C Tutup Kurung Pangkat 2 Sama Dengan Buka Kurung 1 Plus 4 Plus 3 Tutup Kurung Pangkat 2 Sama Dengan 8 Pangkat 2 Sama Dengan 64 Maka Besaran Q Nilai Dari Buka Kurung A Plus B Plus C Tutup Kurung Pangkat 2 Sama Dengan 64 64 Maka Kita Sudah Mendapatkan Nilai Dari Besaran P Dan Q Masing-masing Sama Dengan P Sama Dengan 64 Dan Q Sama Dengan 64 Yang Ditanyakan Dari Soal Adalah Bagaimana Hubungan P Dan Q P Sama Dengan Q Ini Dia Jawabannya Jawabannya Adalah Yang C P Sama Dengan Q Oke Sekian Pembahasan Soal Tes Potensi Skolastik Kemampuan Kuantitatif Untuk Hari Ini Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Kita Di Matematika TV Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Comment Dan Share Kalau Ada Pertanyaan Follow Akun Instagram Kita At Matematika TV Official Sukses Selalu Ya As Permane E An An